Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hukum jenggot itu wajib atau sunnah Karena ada sebagian orang yang menganggap sunnah Dan menjukurnya Dan untuk Untuk membuktikan bahwa itu hanya sunnah Subhanallah jaman Kalau kita bicara jenggot Nabi kita berjenggot Lalu kenapa Nabi tidak berjenggot Kira-kira kau antum ketemu Amal Nabi alaih salatu wassalam Nabi nyuruh dan beliau berjenggot Abu Bakar berjenggot Umar berjenggot Mereka kan orang Arab Sebagian orang Arab itu tidak keluar jenggot Sahabat Nabi itu ada yang tidak keluar jenggotnya Akhir Makanya Nabi alaih salatu Sabdan itu mengatakan Biarkan jenggot Bukan tumbuhkan jenggot Kalau perintahnya tumbuhkan jenggot Ya kesian yang tidak tumbuh jenggotnya Hanya harus pakai Firdaus Pakai minyak samin Pakai apa ini Enggak Jadi perintahnya Nabi alaih salatu wassalam Bukan suruh tumbuhkan jenggot Karena yang menumbuhkan jenggot itu adalah Allah Coba-coba Maka yang diperintahkan adalah Membiarkan jenggot Kalau kita bicara Hukum wajib dan sunnah Kita di jamaah Kalau dapat perintah dari Nabi alaih salatu wassalam Kenapa antum harus tanyakan itu Apakah berat memang Membiarkan jenggot itu antum keluar duit Sofana kalau Manjangkan jenggot ini Fulus anda tiap hari berkurang Ya kalau gitu potong jenggot Kalau memang ternyata Membiarkan jenggot ini Pengaruhnya Fulus bisa berkurang tiap hari Nggak ada Maka kalau kita bicara Tentang Hukum jenggot Silahkan baca Pendapat ulama-ulama terdahun Kalau kita baca Ulama-ulama sekarang ini Macam-macam pendapat Tapi kita tahu Masalah jenggot ini Sudah dibahas oleh Imam Syafi'i Di masa Imam Malik Di masa Imam Abu Hanifah Gimana sih mereka Soalnya terkadang sekarang ini Anda melihat beberapa fatwa Dari orang-orang yang membolehkan Mencukur jenggot Membamanya Dia pakai fatwa ulama-ulama baru Yang mereka enggak masalah Ini ulama baru mengatakan seperti Masalah jenggot ini bukan masalah baru Bukan masalah kontemporer Bukan Kayak kalau masalah kontemporer Butuh fatwa yang istihad ulama baru Ini enggak ada ini di masa itu Maka kita ingin tahu Gimana fatwa ulama-ulama Istihad ulama duduk Untuk berbicara Iya Karena masalahnya baru muncul Di masa Kita Kalau masalah ini mulai zaman Nabi A.S.A.W Kenapa dibutuhkan fatwa ulama kontemporer Kita berarti meremehkan ulama-ulama tergaul Makanya dibaca Jadi sekali lagi berkaitan dengan hukum jenggot ini Jamaah Antu enggak usah ribut-ribut Para sahabat Nabi itu Sifatnya apa? Samiknah Wah apa Tidak terlalu Apa yang menggunakan filsafat Macem-macem enggak Nabi nyuruh ini ya sudah tak laku Pernah Nabi A.S.A.W Solat Kemudian beliau membuka sandalnya Karena dulu solat Sunnahnya solat itu pakai sandal Tapi tentu enggak pakai karpet Pakai tanah Pernah Nabi solat S.A.W Kemudian beliau melempar sandalnya Membuka sandalnya Semua sahabat membuka sandalnya Mereka tidak ada pikiran Kenapa dibuka ya Coba nanti al-murta Enggak Mereka melihat langsung dilepas Sebagai bentuk Dia tadi Mengikuti Nabi A.S.A.W Jadi sebenarnya kalau kita lihat Agama kita ini mudah Enggak ruwet sebenarnya Jadi kalau kita bicara Hukum-hukum Kadang-kadang mulai Kita masuk ke hukum fikir Ada khilaf Ini itu macem-macem Tapi kalau kita Dalam praktek agama ini Apa yang dilakoni Nabi Yang dikongkon Nabi Tak lakoni Sakmampuku Karena memang Nabi mengatakan Kalau aku nyuruh kalian Dengan satu perintah Lakonono Sesuai kemampuan Artinya sesuai kemampuan kita Ya anak gak mampu Ya sudah berarti gak mampu Tapi kalau antum mampu Lakonono Jadi itu berkaitan dengan Masalah sunnah sebenarnya Karena kalau sudah bicara Salah berjamah Wajib apa sunnah Ada yang mengatakan wajib Ada yang mengatakan sunnah Sudahlah Antum bisa berangkat ke Mesir Berangkat ke Mesir Antum dapat pahala Selesai Antum terlepas dari Perdebatan yang terjadi Masalah jenggot Ana tanya Antum kalau biarkan jenggot Dapat pahala gak? Ya yakin dapat pahala Ya sudah Antum amalkan Hal itu Kenapa harus ditindakkan? Sebenarnya mengatakan Tidak Ana mencukur Supaya orang tahu sunnah Apakah Nabi Al-Sulatah Terselah mencukur Untuk memberitahu Kepada para sahabatnya Ini gak wajib nih Anak punya anak-anak cukur Wallah ini termasuk Pemikiran yang nyeleneh Jaman Nyeleneh banget Memang ada Amalan-amalan Yang Nabi Al-Sulatah Terselah meninggalkannya Karena takut diwajibkan Nabi meninggalkan Seperti Salat Terawah Nabi itu meninggalkan Salat terawah Berjamah Karena takut diwajibkan Beliau sebagai Peletak syariat Tapi kita bukan Peletak syariat Jaman Maka untuk perkara-perkara Seperti itu Kita lebih baik Ya fikihnya itu Fikih perintah Perintah Lakonono Larangan Tinggal Selesai sudah Jadi kita tidak Berjebat Panjang Riput Akhirnya saling menyawarkan Tidak Alhamdulillah Subhanakallah Wabihamdikah Ashadu Alla ilaha ila Anta astagfirullah Wabihamdikah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih